Karena ada orang yang dapat visi selesai begini Langsung lihat, oh ini bagus Langsung lihat Tawar harga Kalau kami taruh harga Pasar memang harga disini Contoh Rp500.000 Langsung pake Tapi beliau tidak tahu proses kerjanya dari awal Itu yang harus kita dapat lihat, langsung Proses ini memang merubut Pak Oke, kawan-kawan Sekarang kita duduk dengan seorang ibu Yang dari sini berperan sebagai Fasilitas Rembelati Teman-teman ibu yang lain Untuk Medenum Dengan bahan warna Itu warna ala, bukan warna toko ya Warna ala, Pak Siap Oke Mau? Kita berkenalan sedikit, ini jaman Masa Nama saya Marta Salon Jabatan? Jabatan sebagai ketua kelompok Desa Nebila Kesempatan Rumah Selatan Bapak Terima Tengah Enak Lengkap Oke Mau? Tari minta sesuai Padahal di luar Ada proses yang Penculupan Penculupan Untuk Kasih warna benang ya Iya Mau bisa dicerit Kesih warna ini pakai bahan apa Masa? Oke Siap Yang pertama Kita harus mempersiapkan Yang punya bahan-bahan alam Yaitu Ada yang dari warna kunyit Itu menghasilkan warna kuning Ada kulit kebesar Ada kulit kesuari Ada kulit mahoni Ada daun timur Ada daun bonsai Ada damar merah Dan juga lain-lain yang kita suka Warna alam itu mau daun, mau biji, mau akar, mau kulit Itu semua Semua bisa menghasilkan warna Semua bisa menghasilkan warna Semua bisa menghasilkan warna Tapi itu juga hanya bukan dengan warna alam Ada juga depur warna-warna yang mau kasih lunak Itu ada TRO nya TRO itu dia berupa dengan daya Yang bisa menebutkan benang itu Wanya penguat warna? Tidak Tidak Yang TRO nya itu Jika kita celup ini di warna alam Dia akan kaku Tapi setelah kita menghasilkan yang kaku ini hilang Kita harus pakai TRO nya Kalau pakai obat? Ya pakai obat Yang namanya TRO Terus yang pertama Sebelum kita mau bikin warna Itu yang pertama Itu kita harus morgan Morgan benang Jadi benang putih ini Kita morgan Kita cuci dengan air dingin Lalu kita taruh air tawasnya ke dalam panci Kita kasih mendidih air di panci 5 liter Setelah mendidih Kita taruh tawasnya Diaduk Sampai jadi air jernih Baru kita celup yang benang putih ini Kita masak selama satu jam Masak di air mendidih? Masak di air mendidih Warna putih ini kita masak di air mendidih Jadi selama Kalau memang apinya bagus 45 menit Tapi apinya kurang bagus Berarti diharuskan Satu jam Satu jam Setelah satu jam Kita kasih turun Jemur? Tidak jemur Kita rebus Rebus pahang dalamnya Bunyit itu Kita tumbuh Lalu direbus Selama 45 menit Atau kurang ribunya satu jam Ini tidak capur Ini kita suka si pisah Oh Kita masak ini pisah Masak kunyit pisah? Masak kunyit pisah Masak kunyit pisah Bahkan apa yang kita siap Kita masak pisah Masak selama 45 menit Atau satu jam Ditiamkan selama satu malam Dia pengubah sapunya itu Baru kita peras Baru kita mencelupkan yang warna putih Oh Sebelum kita celup ke warna alamnya Kita harus cuci ini garis dulu Karena yang malam itu Kita masak pakai air kawas Jadi dua jam pagi itu Kita cipur pakai air kawas Lalu kita cipur lagi di air kawas Baru kita masak di alam kawas Baru kita masak di alam kawas Warna alam Kita cipur selama 15 menit Satu kali celupnya Bola-balai selama 20 kali Celup 20 kali? Celup 20 kali Supaya dia memakan Nanti dia pun cari celupnya begini Over-over-over Supaya warna alam itu Penuh dengan Kasih hilang warna putih ini Oh itu campur rata Dan campur rata Setelah itu Kita jemur yang ini Selama 15 menit Jemur 15 menit? Jemur 15 menit? Jemur 15 menit Kalau matahari bagus? Matahari bagus Matahari bagus Kita ambil lagi Celup kedua 15 menit Celup itu di air apa? Di air yang sama Air kuning itu Oh ini kan kuning Ya dia kuning ini Kita celup selama 3 kali 1 kali celup 15 menit Cepur 15 menit Cepur 15 menit Over-over begini Setelah merata warna kuning Kita over-over Celup ini 20 kali Supaya dia ini lurus Di saat kita tidak rusak Jadi kita cepur angkat begini 20 kali Supaya dia lurus Dia lurus setelah kita cemur 15 menit Cepur 3 kali Setelah ini kita pakai fiksasinya Fiksasi itu kita rendang yang tunjung Atau besituan yang sudah tidak pakai Kita rendang selama 1 malam Jadi di pagi itu kita hanya pakai depu acerni Depu apasnya kita kasih tinggal Jadi yang tawas ini kita direndang selama 1 malam Tunjung 1 malam dengan air kapur Kapur makan Jadi 3 warna ini kita rendang selama 1 malam Sama-sama dengan bahan alamnya Depu besit kita tinggal pakai air jemur ini Setelah celup 3 kali di alam Jemur 15 menit Kita taruh di fiksasi Fiksasi adalah tunjung kapur dengan tawas Itu yang menghasilkan warna ini Warna-warna ini Jadi contohnya kunyit ini Kita celup 3 warna Celup di tunjung, celup di kapur, celup di tawas Sebentarnya penghasilnya akan berbeda Tidak sama warna kuning ini Jadi ini yang warna kuning ini Satu kan celup Dia khususnya di air kawas Kalau mau warna lain celup Yang warna lain Berarti celupnya di air kapur Celupnya di air tubuh Jadi sebentar Tiga warna tidak sama Beda-beda Beda warna Yang awalnya warna putih Setelah celup Setelah celup Dia akan menjadi begini Tiga warna begini Jadi ini yang menghasilkan bahan awal Dengan hasil fiksasinya Dengan warna yang berbera Siap, siap, siap Awalnya begini Ada berapa puluh warna? Berapa puluh warna? Berapa puluh warna yang kita mau ambil di perubahan? Oh tergantung dari bahan? Tergantung dari bahan yang kita siapkan Siap, siap Contoh saya mau butuh warna kuning saja Berarti saya hanya rendah warna putih secukupnya Datang di air kunyit Habis Setelah itu baru kita hanya pakai di air tawas Kita hanya rendah air tawas Satu malam Deku pakai kita buat Dihasilkan warna kuning ini Jadi kalau memang kita mau warna ini Berarti kita hanya pakai deku air tujuh Dari Dari warna putih ini Ke warna kuning ini Jadinya warna begini Tujuh Tujuh ini jadi warna begini Tujuh ini warna begini Masuk di warna yang satu Masuk di warna yang kapurnya seperti ini Awalnya warna putih Masuk di warna kuning Masuk di air kapur Jadinya begini Coba 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 Coba